Halo semuanya kembali lagi ke channel saya kali ini saya mau kasih kalian tips dan tutorial cara menyelesaikan misi Emily's Truck nah kemarin ada yang komen di video saya yang terkait cara cepat menghasilkan uang simoleons dan simcash dengan cara yang simple tanpa ribet, tanpa cheat dan waktu itu ada yang komen minta tolong kasih tutorial dan tips cara menyelesaikan Emily's Truck oke jadi kita mulai aja yuk tutorialnya yang dari menyelesaikan misi Emily's Truck oke sekarang kita mulai cara menyelesaikan Emily's Truck mission oke mungkin kalau kalian lihat tadi waktu di The Sims aku itu siang dan sekarang sudah malam karena waktu aku mau menyelesaikan Emily's Truck itu waktunya udah sempit sekitar 4 jam karena kan Emily's Truck ini ada waktu durasi untuk menyelesaikan misinya jadi karena berhubung waktunya sempit jadi aku ulang lagi untuk bisa menyelesaikan misi Emily's Truck dengan waktu durasi yang panjang oke sekarang aku mau jelasin dulu awal-awal manfaatnya untuk menyelesaikan Emily's Truck mission ini jadi kalau kalian menyelesaikan Emily's Truck ini kalian bakal dapat poin ilama seperti ini nanti aku tunjukin dulu ya di tiket nah seperti ini jadi nanti kalian bakal dapat ilama zoom token jadi ilama zoom token ini gunanya buat apa gunanya itu bisa buat beli furniture yang premium yang furniturenya itu harganya mahal tapi kalian gak perlu pakai beli SIM cash jadi kalian cukup dengan penambahan ilama zoom token ini dan ilama zoom token ini gunanya juga bisa membuka tempat baru tempat barunya seperti contohnya aku buka dulu di salah satu kota kita buka market square dulu ya jadi aku mau tunjukin kalian ilama zoom token itu selain bisa membeli furniture yang premium kalian bisa membuka tempat-tempat pekerjaan baru seperti ini rumah sakit medical care dan cara membuka tempat baru ini kalian perlu membutuhkan ilama zoom token dan juga simoleons oke nah berhubung aku juga punya koin banyak terus sama ilama zoom token yang banyak jadi aku keep dulu karena aku mau menjelaskan dulu awal-awal cara menyelesaikan misi ilama zoom token sebentar ya oke sekarang kita tinggal klik aja mobil yang ada di depan ini klik simbol ilamanya nah my god tinggal 3 jam biasanya gini nih kalau kalian pengen menyelesaikan ilama stroke ini ya itu biasanya ada durasi waktunya sekitar 7 jam tapi karena berhubung ketika aku balik sekarang sudah 3 jam jadi yaudah kita selesaikan aja misi ini dengan waktu yang ada nah jadi disini kita ada pilihannya banyak banget disini bisa pilih tema yang banyak misalkan kayak campur ya bisa milih karir, hobi, dan relationships atau karir, co-worker chat atau spread the word relationship oriented sama yang hobi jadi aku mau kasih tau dulu kalian harus memilih salah satu misi ini dari 4 misi ini kalian boleh campur kalian mau mencampur di hobi relationship atau karir atau khusus karir aja atau relationship aja atau hobi aja berhubung aku udah nyicil waktu di semua The Sims aku ini sudah aku lakukan hobinya masing-masing karena kan untuk memakan durasi hobi itu kan panjang ya jadi makanya aku sengaja sebelum aku menyelesaikan Emily Strzok ini aku sudah membuat mereka melakukan misi dalam hobinya supaya kita bisa mempersingkat waktu jadi aku tinggal klik aja terus aku pilih yang hobi oriented karena The Sims aku ini semuanya melakukan hobi oriented ya nah jadi disini misinya banyak banget ada yang harus menyelesaikan 3 quick events disini lalu menyelesaikan 2 standard event lalu menyelesaikan 1 long practice session nah sekarang yang 1 long practice session ini aku udah selesai yang si cowok ini aku tinggal klik aja oke by the way untuk menyelesaikan long practice session ini lumayan lama ya durasinya sekitar 6 jaman dan kebetulan aku naik level jadinya dapet sim cache kita klik aja oke sekarang udah level 40 oke dan sekarang kita buka kotak di ilama ini ilama zoom task nah karena aku sudah menyelesaikan 1 long practice session tinggal collect task aja sip lalu selesaikan lagi satu misi yaitu enjoy delightful seat on the sofa jadi cari sofa karena The Sims aku yang cowok ini sudah menyelesaikan hobinya kita cari sofa biar dia duduk lalu klik enjoy delightful seat jadi kalian tinggal klik aja yang tugasnya itu ada simbol lambang ilama zoom tasknya tinggal kalian checklist aja dan udah selesai collect task nah satu misi udah selesai dan kalian tinggal menyelesaikan dua misi lagi dan satu misi itu ada dua ada dua tugas ya yang pertama ada empat tugas yang kedua ada dua tugas dan sekarang aku tinggal klik yang si cewek ini dia sudah menyelesaikan standard practice session event dia sudah menyelesaikan hobi dengan standard practice session event jadi aku tinggal klik aja oke tinggal collect rewards oke dan yang si cowok ini juga aku tinggal klik aja collect rewards nah sekarang aku sudah menyelesaikan dua standard event di dalam hobi jadi tinggal collect task aja collect uangnya simoleansnya lalu zap snack using a microwave jadi tugasnya kalian menggunakan microwave jadi gunakan the sim sekalian yang lagi gak bekerja yang lagi kosong ini kan semua lagi kosong ya jadi tinggal pencet aja microwave disini lalu zap snack yang ada lambang oran ilama ilama zoom testnya disini cuma butuh 5 detik aja kita tunggu sampai dia selesai terus kita cek terus tekan lagi ilama zoom testnya lalu collect test lagi nah sekarang kita sudah menyelesaikan dua misi lalu kita tinggal menyelesaikan satu misi lagi nah berhubung tiga-tiganya gak ada pekerjaan jadi caranya gampang banget aku klik dulu yang di sims cowok ini kebetulan kan dia hobinya masak ya jadi wait sorry jadi tinggal klik aja stove yang ada disini lalu pilih quick practice session nah setiap session ini kan ada ada durasinya ada long practice session yang durasinya 6 jam ada yang standard practice session yang 3 jam terus sama yang quick practice session yang cuma 50 menit kalian pilih yang ada lambang ilamanya jadi tinggal start event aja yang paling atas oke nah dan satu lagi karena kita membutuhkan tiga quick events yang satu lagi juga melakukan hal yang sama yang satu ini hobinya yoga jadi tinggal klik aja med yoga yang ada disini lalu pencet quick practice session yang paling atas start event lalu go oke dan satu lagi yang satu ini hobi nulis jadi klik aja meja lalu quick practice session lagi yang ada lambang ilamanya start event oke lalu go oke nah mereka kan sedang melakukan misi nih berhubung kita waktu durasinya cuma punya 3 jam jadi kita langsung habiskan aja energi mereka supaya kita bisa cepat menghabiskan durasi yang ada disini supaya kita bisa menyelesaikan misi Emily Strzok ini dengan on time oke jadi kita tinggal klik-klik aja sorry kita tinggal klik-klik aja tugas-tugas mereka yang ada di hobi seperti ini si cowok tinggal klik aja yang ada di dapur si cewek tinggal klik aja yang ada di hobi yoga pokoknya sampai mereka misi hobi mereka cepat selesai semakin sering kalian nge-klik tugas mereka semakin durasi mereka cepat habis tuh yang tadinya 49 menit jadi 48 menit kan disini oke tinggal klik-klik aja terus sampai durasi waktu mereka habis nah sekarang aku mau tunjukin gimana caranya supaya kita bisa cepat menghabiskan durasi waktu tugas mereka supaya kita bisa menyelesaikan Emily Strzok Mission ini dengan cepat jadi jadi aku tinggal klik aja si cewek ini nah biasanya kalau kita melakukan tugas itu pasti akan ada opsi yang ada di atas ini dengan lambang emoticon kacamata ini pokoknya pokoknya kalau misalkan kalian lihat ini kan adalah salah satu misi risk dimana kalian harus menghabiskan 3 poin energi supaya kalian bisa cepat memangkas durasi waktu tugas yang kalian akuin nah berhubung disini syaratnya kalian harus sampai ke diagram hijau ini supaya misi kalian misi risk kalian ini bisa memangkas waktu durasi pekerjaan The Sims kalian dengan cepat jadi tinggal klik aja karena dia sudah di diagram hijau wah gagal biasanya berhasil loh guys kalau udah di diagram hijau tapi gak apa-apa durasinya cuma kepotong 2 menit doang tapi nanti kita bakal coba lagi biasanya sih kalau udah diagram hijau harusnya berhasil ya coba kita ulangi sekali lagi ya mencoba misi risk lagi karena diagramnya udah hijau jadi kita langsung aja pencet semoga berhasil karena biasanya misi risk ini sepertinya berhasil yap oke sekarang kita lihat ya ini kan durasi waktunya udah 31 menit kalau kita melakukan misi risk terpotong terpotong banyak jadi 23 menit lumayan kan nah supaya kita bisa memenuhi misi risk ini sampai ke diagram hijau pokoknya kita lakuin terus misi-misi yang ada di bawah ini sampai diagramnya warna hijau pokoknya sambil menyelesaikan misi satu sims ini kita selesai juga yang lain supaya mereka cepat-cepat bisa menyelesaikan misinya dengan on time nah ini udah hijau ya kita klik aja yang paling atas yap dan ini belum hijau ya guys yang ini misi risknya jadi kita tunggu aja sampai hijau biarin dia lakuin misi-misi yang ada di bawah ini dulu supaya energy pointnya gak kebuang sia-sia kita tinggal klik aja tuh dan satu lagi ini kita udah di diagram hijau kita langsung klik aja supaya kita cepat-cepat bisa memangkas waktu durasi tugas di simsnya ya lumayan lah ya 14 menit kepotong berapa nih durasinya nih wih tinggal 4 menit guys cepat banget kan pokoknya kalian rajin-rajin aja ngeklik misi-misi yang yang the sims kalian kerjakan ini sampai diagramnya hijau ya ini yang paling atas nih ya sebelum kalian klik ini yang paling atas kalian kerjain aja dulu yang di bawah-bawah supaya kalian gak buang-buang point energy kalian karena kalau misalkan kalian belum sampai ke diagram hijau lalu kalian klik yang paling atas ini kalian jadi buang energy kalian sia-sia dan misi risk kalian juga belum tentu berhasil malah bisa kemungkinan 80% gagal jadi supaya berhasil kalian penuhin dulu diagram hijau nya dengan melakukan misi-misi yang ada di bawah ini oke nah sekarang tinggal 56 detik lagi nah sekarang udah selesai tinggal klik aja oke nah sekarang sudah ada satu quick event yang sudah aku selesai dan tinggal dua lagi ya tinggal dua lagi jadi kita kelarin dulu yang si dua ini biar cepat oke sekarang dua-duanya sudah menyelesaikan misinya masing-masing ya aku skip aja karena takut kelamaan karena ibaratnya sama aja kalian juga bakal nungguin the sims kalian untuk menyelesaikan tugasnya jadi setelah tugasnya selesai kalian tinggal klik aja contreng yang pink ini tinggal collect rewards nah ini ada surprising choice biasanya kalau aku dapat surprising choice ini aku selalu abain ya ini sekalian tips selipan aja mumpung muncul biasanya kalau misalkan ada surprising choice ini kita disuruh pilih dengan pilihan dengan rewardnya itu bonus bonus XP relationship carrier hobby masing-masing ada ada persennya ada 50% dapat bonus XP buat relationship carrier hobby ada yang 10% ada yang 10% khusus relationship tapi dengan upah harus pakai simcash cupcake ya kan dan berhubung aku simcashnya juga dikit dan aku juga kalau punya simcash pun aku gak mau pilih opsi ini karena menurut aku surprising choice ini juga gak begitu penting buat aku aku juga bisa growing the simsnya tanpa melakukan misi surprising choice jadi aku skip aja I'll change the subject yang paling bawah free oke karena juga kalau aku menggunakan opsi seperti cupcake aku lebih baik menyimpan cupcake ini untuk kepentingan the sims aku udah menyelesaikan misinya karena menurut aku cupcake ini penting banget jadi aku gak mau ngabisin cupcake ini dengan sembarangan kecuali bener-bener lagi kondisi yang bener-bener udah mepet waktu pasti aku nge boost energi mereka pakai cupcake tapi untuk saat ini belum aku pakai ini sekarang sudah progress ya 2 quick events sama satu lagi 3 quick collect rewards oke nah sekarang udah complete ya tinggal collect text aja nah sekarang gunain shower jadi kalian harus punya shower ya di rumah the sims kalian supaya bisa menyelesaikan ilama zoom test ini atau bisa dibilang emily struck nah seperti biasa ya klik yang paling atas yang ada simbol ilamanya cukup butuh waktu 5 detik aja sorry kita zoom out aja ya tunggu sampai selesai oke nah sekarang kok udah selesai ya udah complete collect text dan menggunakan lagi microwave jadi diusahakan kalian harus punya microwave ya di rumah minimal microwave shower sama sofa supaya kalian bener-bener bisa menyelesaikan emily struck nya dengan sempurna oke udah complete langsung collect text lagi nah sekarang misi terakhir kita adalah complete one quick practice session in any hobby nah kalian bisa menyelesaikan quick event yaitu tugas hobby hobi apa aja yang kalian punya misalkan The Sims kalian punya hobi masak hobi menulis atau hobi musik atau hobi yoga segala macem kalian tinggal pilih quick event aja aku bakal pilih yang mana ya yang ini kali ya yang si cewek ini untuk menyelesaikan misi yoganya tinggal pilih quick practice session start event yang paling atas ya guys kita cukup menyelesaikan satu quick practice event aja supaya emily's truck missionnya cepat selesai tinggal klik oke nah ini energinya udah mau habis nih nanti aku bakal kasih tau caranya me-recharge energy The Sims kalian supaya full lagi kita habisin dulu aja energinya oke nah sekarang kita bisa me-recharge energy The Sims kita dengan melakukan showering toilet atau bathtub nah masing-masing tiga furniture ini ini fungsinya bagus loh guys jadi bisa me-recharge lagi mengisi mengisi ulang energy The Sims kalian ketika The Sims kalian habis energinya jadi diusahakan kalian itu kalau di rumah The Sims kalian harus punya toilet ya toilet atau minima kalau misalkan kalian gak bisa beli bathtub kalian bisa beli shower kita tinggal klik aja yang quick rinse yang paling bawah ini oke oke setelah itu energinya udah aku kumpul klik lagi disini aku ada bathtub bathtub ini juga bisa me-recharge lagi energy yang banyak disini ya kita bisa mendapatkan 15 energy jadi kita klik aja oke tunggu dia sampai selesai nah setelah itu kita klik lagi disini ya kasur ya jadi kalian itu minima harus punya toilet shower sama bathtub buat me-recharge energy The Sims kalian dan kalian harus punya kasur juga supaya bisa me-recharge energy The Sims kalian berhubung aku udah memakai kasur ini dan butuh waktu lama lagi untuk bisa dipakai sekitar 13 jam jadi aku gak bisa pakai ini dulu jadi aku gunakan energy yang udah aku recharge dari toilet shower sama bathtub aja ya supaya aku bisa menyelesaikan misi The Sims aku lagi quick practice session jadi aku habisin lagi aja energinya supaya kita bisa cepat-cepat menyelesaikan quick practice event session ini nah ini diagramnya udah hijau nih guys jadi tinggal langsung klik aja ya supaya kita bisa memangkas waktu quick practice session event ini dengan cepat tinggal klik aja kita selesai aja terus biar bener-bener selesai semua oke sekarang The Sims aku sudah menyelesaikan quick practice event session nya tinggal klik aja contreng yang pink ini oke collect rewards nah setelah selesai semua tinggal klik aja yang ada di bawah ini di simbol ilama ini complete lalu collect test dan itu dia setelah kalian menyelesaikan semua event hobi kalian 3 collect rewards aja jadi kalian bakal dapet ilama zoom token 1 dapet simoleon 160 dan dapet poin xp 120 collect rewards aja nah jadi begitulah caranya menyelesaikan misi ilama emilis truck sorry nah kalau kalian udah menyelesaikan misinya pasti otomatis mobil yang ada di depan sim sekalian bakal menghilang alias sudah jalan karena kalian sudah menyelesaikan misinya dan misinya nanti akan balik lagi 3 jam 59 menit setelah kalian sudah menyelesaikan misi tersebut oke jadi kita tinggal klik aja yang ada disini kalian buka tiket nah sekarang aku punya ilama zoom tokennya ada 5 ya nah jadi aku mau kasih tau ilama zoom token ini fungsinya buat apa seperti tadi kalian tinggal klik aja furniture misalkan kalian mau beli furniture yang living room nah biasanya setiap item itu ada require ilama zoom token yang ada disini gunanya buat itu buat kalian bisa membeli barang-barang premium yang mungkin kalian pengen beli tapi itu membutuhkan ilama zoom token dan untuk menyelesaikan ilama zoom token seperti itu tapi menurut aku mending kalian jangan buang-buang ilama zoom token cuma buat beli furniture aja jadi kalian usahakan bisa buka tempat-tempat pekerjaan baru seperti yang aku kasih tau kita ke kota dulu seperti ini kita pergi ke market square misalkan kalian bisa buka tempat karir baru seperti fashion designer atau kalian bisa buka rumah sakit ya ini kebetulan rumah sakit rumah aku buka tapi nanti aja terus kita ke downtown kalian bisa ngebuka kantor disini perusahaan semacam businessman ya i think terus sama lawyer disini tuh karena masing-masing kalau kalian buka tempat ini perlu dilama zoom token dan menurut aku kalau kalian mau growing the sims kalian kalian mending buka buka tempat-tempat baru dulu supaya nama zoom token kalian itu gak kebuang sia-sia jadi kalau beli furniture doang kan sayang jadi mending kalian bisa beli buka karir baru supaya furniture kalian juga semakin variatif dengan semakin banyaknya karir yang kalian punya oke kita balik ke rumah lagi ya oke jadi itu dia cara tips menyelesaikan emily struck atau ilama zoom test bagi kalian yang mungkin pengen bertanya lagi soal gimana caranya mendapatkan tips tutorial lain seperti mendapatkan mendapatkan pekerjaan baru di tempat baru atau relationship atau cara mempunyai anak atau cara menikah segala macam kalian tinggal komen aja di bawah dan itu dia emily struck mission atau yang ku sebut ilama zoom test yang udah aku kasih tau caranya buat kalian dan manfaatnya seperti itu dengan kalian bisa mendapatkan ilama zoom token ini kalian bisa membuka tempat baru kalian bisa membeli furniture premium dengan kualitas yang baru untuk bisa mempercantik rumah kalian seperti ini sebelumnya awalnya rumah The Sims aku gak begini tapi karena seiring terus growing lama-lama barang-barang di The Sims ini semakin banyak dan sekarang udah ada fitur baru di The Sims mobile itu sekarang udah bisa lantai satu lantai dua rumahnya bisa tingkat tapi nanti aku bakal kasih tau caranya untuk di next tutorial gimana caranya membuat rumah kalian menjadi tingkat tapi untuk saat ini aku cuman memberikan tips tutorial cara menyelesaikan Emily Strug jadi buat kalian yang pengen tips dan tutorial The Sims mobile lainnya kalian tinggal syaratnya gampang banget kalian tinggal subscribe aja supaya kalian gak ketinggalan update-update tutorial The Sims mobile lainnya dari aku terus jangan lupa klik like dan jangan lupa komen juga buat kalian yang masih bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seputar The Sims mobile kalian tinggal komen aja nanti aku bantu sebisa mungkin dan pokoknya jangan lupa ya hit tombol like subscribe dan jangan lupa komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian oke terima kasih dah sampai ketemu lagi di next tutorial The Sims mobile selanjutnya